dalam situasi pandemi seperti ini mana yang anda prioritaskan kalau saya lebih penting memprioritaskan yang penting efeknya cepat duluan artinya di kuadran 1 dan kuadran 3 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat selalu banyak yang nanya ke saya mas Dodi saya habis ikut workshop tentang operation, saya habis ikut workshop tentang branding saya habis ikut workshop tentang jualan kemudian saya kebanyakan ide nih saya sampai bingung tadinya saya gak punya ide, setelah saya banyak ikut workshop, saya malah kebanyakan ide jadi malah juga bingung juga mana yang mau dieksekusi, gak punya ide sulit eksekusi, punya ide kebanyakan ide, juga sulit eksekusinya, jadi terus harus gimana nih mas Dodi kalau saya kebanyakan ide mana dulu yang saya eksekusi nah ikuti video ini sampai selesai insya Allah teman-teman akan mendapatkan jawabannya bagaimana caranya menentukan prioritas ide yang akan dieksekusi ikuti sampai selesai nah oke teman-teman gimana caranya kalau kita hari ini kebanyakan ide oke gini ya caranya saya punya sebuah matrix yang saya dapatkan dari David Acker di buku strategic marketing matrix ini disebut dengan analysis impact atau dampak analisis atau cara menganalisa dampak dari sebuah eksekusi ada sebuah matrix atau kuadran seperti ini dibagi jadi 4 dulu oke bagian yang atas dampaknya cepat dan lambat jadi misalnya ada sebuah ide ada kemungkinan ketika ide itu dieksekusi dampaknya cepat dan mungkin juga dampaknya lambat betul kan gak mungkin semua ide anda ketika anda eksekusi semuanya akan berdampak cepat itu gak mungkin pasti ada ide-ide kalau dieksekusi ada yang bisa berdampak cepat dan ada yang bisa berdampak lambat oke kemudian sumbu Y sumbu yang vertikal disini dampak juga tapi disini besar dan disini kecil ya jadi disumbu X nya dampaknya cepat dan dampaknya lambat disumbu Y atau sumbu vertikal dampaknya besar dan dampaknya kecil ada sebuah ide misalnya ini anda punya 10 ide jadi apa yang harus anda lakukan anda tulis dulu ide anda misalnya setelah anda ikut workshop 6 branding perbaiki konten misalnya idenya perbaiki konten kemudian pasang facebook ads misalnya kemudian setelah dapat ide ganti visual identity kok saya jadi kepikiran ya setelah ikut workshopnya jadi kepikiran untuk buat visual identity yang keempat kemudian terfikir untuk melakukan research oke melakukan research nah ini anda bisa tulis ide-idenya sampai bawah tulis dulu semua sampai habis idenya ya kalau sudah setelah itu ide-ide ini dimasukkan ke kuadran-kuadran disini contoh misalnya kita ngomong yang nomor 2 saya akan melakukan penggantian visual identity nah pada saat anda berpikir saya mau ganti visual identity ketika ini saya eksekusi masuk di kuadran manakah kuadran pertama yang artinya apa kuadran pertama ini dampaknya cepat dan besar ya dampaknya cepat dan dampaknya besar oke kuadran kedua dampaknya besar tapi lambat ya dampaknya besar tapi lambat kalau yang pertama dampaknya besar dan cepat misalnya ini di eksekusi wah ini langsung besok langsung dapat omset besar nah itu artinya dampaknya cepat dan omsetnya besar nah artinya dampaknya besar gitu ya oke kita lanjutkan yang ketiga kuadran dimana dampaknya cepat dan dampaknya kecil cepat nih dampaknya di eksekusi hari ini langsung besoknya langsung ada dampaknya tapi kecil dampaknya nah ini masuk kuadran ketiga kuadran yang keempat adalah dampaknya kecil dan lambat oke ya kuadran yang keempat dampaknya kecil dan lambat misalnya nih anda eksekusi ada sebuah ide anda eksekusi dampaknya mungkin terjadi satu tahun kemudian dan kecil lagi dampaknya sehingga untuk ide ini saya sarankan yang masuk ke nomor 4 anda buang dululah anda gak usah hero kan yang ini dulu sehingga dengan adanya matrix ini akan membuat anda berpikir secara rasional membuat anda berpikir secara logis anda akan bisa teman-teman akan bisa menentukan prioritas ide-ide mana yang akan teman-teman eksekusi dahuluan tanpa adanya kebingungan sama sekali oke nah misalnya dari semua ide ini anda masukkan masuk kuadran 1 2 3 atau 4 mana ini yang diprioritaskan paling awal tentu saja bagian yang besar dan cepat jadi fokuslah dulu besar dan cepat kenapa kok kita perlu melakukan sebuah prioritas seperti ini karena sumber daya kita terbatas teman-teman semuanya sumber daya kita itu apa sih sumber daya kita yang paling besar ya yaitu sumber daya yang paling besar adalah waktu dan uang pertanyaan saya anda tidak membutuhkan matrix prioritas yang tadi kalau uang anda unlimited wah karena kan wah saya gak butuh analisa dampak karena uang saya unlimited saya bisa cetak uang kapan aja nah itu anda tidak butuh analisa dampak ketika resource anda terbatas maka anda perlu prioritaskan prioritaskan kemana yang dampaknya besar dan efeknya pun cepat oke resource yang kedua adalah uang oh maaf ya tadi yang uang berarti yang saya bahas kalau uang anda yang pertama yang kedua adalah waktu ya nah kebalik tadi waktu waktu anda terbatas apalagi dalam musim pandemi seperti ini kita membutuhkan strategi-strategi yang cepat hasilnya maka kita butuh ide-ide yang ketika dieksekusi hasilnya besar dan cepat kalaupun misalnya dalam situasi pandemi seperti ini mana yang anda prioritaskan kalau saya lebih penting memprioritaskan yang penting efeknya cepat duluan nih artinya di kuadran 1 dan kuadran 3 ya ketika di musim pandemi seperti ini saya menyarankan teman-teman untuk fokus ke ide-ide yang ada di kuadran 1 dan ada yang di kuadran ketiga artinya apa yang penting cepat dulu entah besar entah kecil yang penting hasilnya cepat duluan kenapa? karena anda membutuhkan cash flow kalau bisnis anda kena dampak yang negatif oke begitu teman-teman semuanya semoga bermanfaat tips saya hari ini kalau teman-teman belum subscribe teman-teman tolong subscribe supaya apa dan bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update-update video saya terbaru tentang strategi-strategi branding untuk UKM yang lainnya dari saya Assalamualaikum Wr. Wb 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 Assalamualaikum Wr. Wb